Ini kadang punya menteri, punya penyabat, punya ketua partai yang muka pada Gimana kadang? Muka pada Kandu Saril Ya Apa kabar? Ya, sehat Terima kasih lah bersedia hadir Ngempetin waktu ya Kayak sibuk bener Kita sampai resiko dulu berapa kali jadwal nih Kandu Ya, ya maklum lah Karena banyak yang mesti di, masih turun langsung gitu kan Turun langsung, kalau kemarin katanya ada rapat PBI juga Kandu ikut hadir disitu ya? Enggak Enggak Kalau yang sifatnya, saya lebih banyak di intern Bubble Post Group gitu ya Bubble Post Group, iyalah CEO, ini CEO pertama nih Bubble Post yang datang disini nih Besar nih valuasi Bubble Post ini sekarang Berapa ini Ngeguno, kalau bisa tahu untuk oplahnya? Nah, kalau itu mungkin lebih banyak ke sistem apa? Di dalam ya Manajemen lah ya Manajemen itu Sekarang Saya tidak begitu memantau sejauh itu gitu Ya, saya lebih banyak melihatnya dari sisi luar-luar biasanya, kalau sudah masuk ke dalam teknis Saya sudah tidak begitu ambil tahu gitu, karena sudah ada general manager dengan perangkatnya, kayak gitu Ya, berarti dari Dindo Kenal dulu, udah kuliah, masih PIMRED, lu salah tahu? Ya Sekarang sih, aduh luar biasa DIM, termasuk yang di Belitung, Belitung Express Belitung Express Ya, itu yang satu kandang dengan kami gitu ya Di bawah pembinaan Bapak Dahlant Iskan Oke, nah ini Dindo Potong nih Bubble Post itu masuk ke dalam manajemennya Pak Dahlant Iskan gak? Apa jawab pos? Ya, jadi memang orang sudah tahu ya Pak Dahlant kan sudah tidak dijawab pos lagi Ya Tetapi secara jaringan, kami masuk ke jaringan This Way, masuk Apa itu? Yang tulisan Pak Dahlant kan ada media tersendiri, kan gitu Kemudian JPNM Ya Jadi kalau kami menyebut grup-grup kami satu per satu, ini capek juga Banyak Per provinsi ya, ya? Ya, setiap provinsi, bahkan kayak Sumsel itu aja Sumsel Sumatera Selatan saja, itu sudah ratusan Medianya? Medianya, mulai dari TV, setiap kabupaten ada Nah, kalau bubble ini kan enggak Di bubble post ini kan cuma ada online Bubble post online Bubble post cetak, Belitung Express online Bubble, eh, Belitung Express cetak, cuma itu Iya Karena kebetulan bubble post group yang ada di Bangka Belitung ini Itu adalah provinsi terakhir yang masuk di dalam jaringan gitu Oke Karena di saat yang lain sudah ada semua, bubble baru dibuat, baru dilahirkan gitu Oke, oke, berarti Kayak nirlaba ya bubble post itu, Jawa post group atau gimana? Bentuknya, atau memang dibentuk dari Jawa post group bentuk disini gitu? Ya, kita tetap, manajemen kita tetap manajemen perusahaan Kita perusahaan-perusahaan memang, perusahaan benar gitu ya, PT gitu kan Iya Dan, apa, manajemen kita hanya kita sistemnya Manajemen kita masing-masing Manajemennya masing-masing Iya, kita otonomi Makanya ada si EU kan Iya, otonomi penuh Percetakan beda, beda Jadi, bubble post dengan Belitung Express Iya Ini, perusahaannya beda Beda lagi? Beda lagi Hanya untuk membawahi dua provinsi, ya, CO-nya satu Iya, iya, iya Tapi, ya, secara jaringan, dia tetap masuk ke dalam jaringan Jadi, dibuat sistem seperti itu Maksudnya mungkin begini ya Jadi, kalau yang satu goyang, yang lain bisa jadi tidak Oke, iya, betul Itu tujuannya mungkin seperti itu Oh, tapi memang sekarang semenjak jadi CEO tampak lebih seger, gitu Iya Apa, sudah bisa memanajemen waktu? Kalau dulu kan pagi ketemu pagi, ya, doi ya? Iya Kalau pagi ketemu pagi sebenarnya masih, ya Sampai sekarang? Sampai sekarang Luar biasa Saya justru tidak bisa, ya, tidur cepat, gak bisa Karena ya sudah seperti itu Iya Jadi, saya tidur, itu kapan saya mau tidur, ya saya tidur Oke Ya Kalau upamanya lagi jalan, di dalam mobil, ya saya tidur, ya tidur Nah, ini dulu nih Ini di potong, biar menarik Waduh, kita sebut merek, tutup aja gini Oke Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, silahkan Silahkan, silahkan Kita, kita ini, apa, user lah ya Penikmat ini Cuman mereka enggak, kok enggak masuk ke kita, gitu Masuklah kesini buat promo, kan Oke, Gado Silahkan, silahkan Di hidupin aja dulu, Gado Nah, ini dulu pinjam kore Ini menghormati nih, menghormati naro sumber kita Yang spesial Saya kenalnya, Kando ini dari kuliah Beliau yang buka pintu saya untuk menulis dan dicetak di bubble post Iya Nah, sekarang diterusin oleh, ini, anak magang kita Yang magang advokat, di kantor kita, memang kita wajibkan untuk terus menulis ya Harus Menulislah, ya Agar orang tahu kamu masih hidup Nah, kalau udah nulis, selamat hati berarti ya Menulis, ya Karena kalau kamu rajin menulis, otomatis kamu rajin membaca Kalau enggak itu Betul itu? Iya, otomatis Betul Karena dari mana sumber kita, referensi kita kalau enggak baca Sumber kita, referensi kita Itu kalau saya, beberapa teman ya, kita sedikit ini ya Beberapa teman itu kan ada yang sudah jadi pengusaha Kemarin saya kirim WA Kamu sudah terlalu asik dengan bisnis kamu Sehingga kamu sudah sekian dua tahun ini tidak menulis Kenapa bang? Itu jangan ngomong Kamu tetap harus menulis Karena suatu saat kamu akan tahu Oh ini gunanya Karena masih aktif menulis sampai sekarang ya Kita lihat ada rubrik khusus ya Dalam iskan itu, tiap hari Bayangkan Nulis terus ya Nulis terus Jadi ditulis beliau itu toko-toko Biasanya kan, mantap gitu Yang inspiratif Ada pemuda di pelosok mana Tapi dia bisa menciptakan sebuah karya Itu langsung ditulis Salah satu itu kan Putra Bangka Belitung Yang Yang Apa ya Kemarin Covid itu kan yang ada gelang itu kan Itu kan sekarang sudah di BNPB Pusat itu Oh Iya Dua tahun yang lalu, nggak salah ya Itu kan cara-cara tulisan beliau juga Itu inovasi luar biasa itu anak muda itu Langsung direspon sama Pemprov kita Dikerjain dan memang penanggulangan bubble waktu itu terbaik ya kan Iya, terbaik Dari data Apa, Covid itu Iya Kalau gak salah gelang pendatang gitu ya Jadi yang datang kesini Di bandara memang dipasangin gelang Dan itu di tracking lewat Iya, tracking Aplikasi Nah, aplikasinya ini yang dibuat sama anak muda ini Kalau saya nggak salah Luar biasa ya Betul, betul Inovasi pertama kalau gak salah itu Itu, itu ininya Tulisan-tulisan beliau kan kayak gitu Iya, jadi Mana orang Kan gini Pemerintah ini kan Atau apa ya Pimpinan kita ini kan Nggak semuanya tahu Iya Nah, ketika ada yang diangkat Dan dia baca Mungkin akan ada respon Ya harus kita yang kasih tahu dong Betul Itu fungsi pers ya Iya Iya Oke Kita ngobrolin pers Iya Ini bakal ada Konfer from PWI nih Cuma Dino nggak tahu nih Kanu ini ada di struktural atau tidak Gitu kan Cuma Saya tahunya Kanu adalah orang media Apa keseruan di PWI Untuk tanggal 28 Kalau nggak salah Ini kan ada pemilihan ketua PWI Untuk Provinsi Kepulauan Maghambil Iya Saya di PWI ada di mana Saya tidak ada di PWI Struktural? Struktural Pembina? Iya Tidak juga Saya juga tidak ada di Haji Saya tidak ada di organisasi media Oke Tetapi Ini bangka melitung Ini secara kebetulan Kalau ada hajat-hajat yang menyangkut Kewartawanan Biasanya saya yang sering diundang Dalam kapasitas selaku wartawan senior Wartawan senior Sering dibuat seperti itu Tetapi dalam historinya Dalam historinya Wartawan-wartawan yang berada Yang pernah terlibat di zaman Orde Baru Harus PWI Apa itu kan? Harus ada di PWI Harus ada di PWI? Iya Karena kalau tidak Kami tidak dapat Yang namanya kartu pers Iya Tidak dapat kartu pers Tidak bisa meliput Iya Dan itu Mau menjadi anggota PWI itu Tengah mati Susahnya itu Saya aja itu Surat tugas saya Surat tugas itu Bukan cuma dari perusahaan Oke Itu ada surat tugas juga Dari PWI Selama magang 3 bulan itu Surat tugasnya dari PWI Yang satu lembar kuartau itu Itu hanya dikasih Untuk 1 bulan 1 bulan Jadi kalau upamanya Manjang lagi Perusahaan ngejukan lagi Manjang lagi Bulan kedua Sampai 3 bulan Sampai 3 bulan Berarti 3 kali surat tuh Iya Dan tidak gampang Untuk itu gitu Untuk mendapatkan kartu pers Dari PWI itu Itu susahnya Ada uji kompetensi juga Iya Macam-macam Itu ada tesnya Ada ininya Gitu kan Nah Tetapi sejak Reformasi Nah Saya sudah mulai banyak terlibat di manajemen Manajemen Perusahaan Perusahaan Oke Mengapa Karena Ya Nasar saya kan dari situ Iya Nah Jadi pada saat mulai terlibat di manajemen Sementara begitu reformasi kan organisasi profesi Itu ada Aliansi jurnalis Indonesia Aji Oke Ada PWI Ada PWI Ada PWI reformasi Dan bermacam-macam namanya gitu Oke gini kan do Maaf Dindo potong Kalau wartawan kan ada Ada PWI Ada yang kayak kan do sebut Iya Nah kalau untuk perusahaannya sendiri Ada gak Organisasi yang menaungi Misalnya penerbit-penerbit ini Iya Kalau yang Media Ceta Iya Itu Namanya SPS Ya Serikat penerbit surat kabar SPS Iya Serikat penerbit Kalau kita disini itu ketuanya Kalau tidak salah itu masih Bapak Agus Ismunarno Kok kalau gak salah kan Iya Berarti gak aktif lagi nih SPS Gak aktif-aktif Iya saya Karena Agus Ismunarno Iya Sekretarisnya saya waktu itu Oke Lalu kalau yang SM Untuk yang online Itu kan ada SMSI Iya Itu yang Organisasi media Iya Kalau PWI Itu organisasi Profesi wartawannya Profesi wartawannya Iya Iya betul Tetapi apakah semuanya masuk PWI Tidak juga Bubble post itu gak sampai setengahnya yang masuk Wartawannya Iya wartawannya Ada juga yang Yang gak kemana-mana Artinya Dia tidak masuk ke organisasi apapun Banyak ada juga Oh bisa Bisa kayak gitu Yang penting Karena begini ya Power Wartawan itu yang sesungguhnya Bukan di organisasi Profesinya Iya Iya Tetapi itu power seorang wartawan itu kan ada di medianya Paham gak maksud saya Badan hukumnya Iya Betul Sehebat apapun dia masuk ke organisasi wartawan Kalau medianya Media ecek Media kecil Apakah Narasumber Memandang dia Oke bentar dulu nih Kando Ini bisa Ini debatable nih Oh iya Oke Kalau kita bicara media besar lah seperti bubble post gitu Iya Itu kan memang udah di Udah di Siapa sih yang Yang tidak tanggungan gitu Bukan yang punya dana sebesar bubble post gitu loh Jadi udah dikuasai oleh elit Nah sekarang undang-undang apa Era kebebasan pers ini Iya Saya rasa sah-sah saja nih Seorang jurnalis Wartawan membuat Apa ya Kayak media cyber Media website gitu kan Online Iya Saya rasa Fan-fan aja Ya tapi kalau kami Begitu ada wartawan kami yang berinisiatif Membuat media online sendiri Dan saya tahu Langsung saya core Keluarkan dari bubble post Silahkan Karena memang mungkin ada perjanjian di awal Iya Karena Tidak boleh satu wartawan Terlibat di Beberapa media Lebih dari satu media Lebih dari satu media Ya itu kebijakan kantor lah kan Iya Kebijakan perusahaan Kebijakan perusahaan sebenarnya Kenapa Sebuah pemberitaan Sebuah berita kalau sudah naik Sudah naik di cetak Sudah naik di online Itu yang bertanggung jawab Bukan lagi wartawan Oke Tetapi medianya Jadi kalau Satu wartawan terlibat di tiga media Satu berita dia buat di tiga media itu Iya Atas media mana yang mesti bertanggung jawab Apa tiga-tiganya Oke absurd ya Ini kan akhirnya membuat Membuat Tidak jelas gitu Absurd Jadinya kan gitu Makanya Saya selalu berasumsi begini ya Bagaimanapun Oke Kehebatan tulisan itu Tetap harus Medianya dulu gitu Medianya dulu ya Kuat gak medianya gitu Oke Kalau medianya baru lahir kemarin Sore Umpamanya Walaupun wartawannya Sudah masuk di Udi kompetensi Keberapa kali gitu Gak ada apa-apanya juga Iya lah Poinnya saya paham nih Bubble Post memang udah dari lama Iya lah Saya gak bantah itu kan Yuk ngopi dulu gitu Ah cicip kado Sekalian ini Ini kartika bakery nih Nah kado mau apa nih Ada coklat Menti nih Kayaknya ada Keju Coklat tuh Gimana ini keju nih Ini buat ngopi nih Sekalian kita ngobrol gitu kado Pantap ini Ini punya Ini kan tuh Punya Apa Anak gadisnya Bos loting Ah loting Semua loting Semua loting Anak gadisnya Visioner nih Oh iya Saya sempat berapa kali diskusi Waduh ini anak Kupilang Wih Bisnis murni itu Itu turunan dari Bos lotingnya Loting Semuanya loting Semuanya loting Temen deket kan Atau gimana Deket lah Iya Orang partai juga Saya ngomong pernah Mau jadi anggota dewan ya Gak Jadi ikut-ikut aja Dia aja Oh dia Kalau tampil gak mau Belakang layar Tapi masih masuk jajaran elit Temen juga Temen Kando Ngomong-ngomong Gimana Ada rencana masuk politik ya 2024 nih Jadi itu ya Kalau Agak berat nih kayaknya Enggak Saya perlu memberi gambaran Begini Oke Kalau Moda saya populer Sudah populer Maka belitung ini Tidak Siapa gak kenal Siapa gak kenal Sehari-hari Ya tiap hari Tulisannya Tapi Berbicara Tingkat Keterpilihan Nah Apa di istilah Penelitiannya itu Ini kan Popularitas Nah Sahri Sahidir Ingin menjadi Apa Apa anda kenal Sahri Sahidir Survei lah ya Apa anda kenal Sahri Sahidir Semua akan menjawab Kenal Berarti getok Timbul pertanyaan kedua Kalau Sahri Sahidir Mencalonkan diri Menjadi kepala daerah Nah kita tidak usah Mengambil Apa kawal di kotak Bagaimana Menurut anda Nah Disini Kadang kita Harus sadar diri Ya Mengapa Kadang masyarakat Belum tentu Menyukai kita Untuk duduk Di tempat lain Kenal Iya Terpilih Belum tentu Belum tentu Nah Mengapa ini perlu Saya beri gambaran Ya Ini kadang Politikus kita Dikan kadang Tidak sadar Saya sempat ngomong Ini Kayak Ini kita sedikit Melebar ya Saya sempat Ngomong Dan itu saya tulis Di bubble post Kemarin Kita ini kadang Punya menteri Punya penyabat Punya Punya Apa Punya Ketua partai Yang muka 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 Mengapa Seorang menteri Kok ngomong Bahwa Sekian Persen Masyarakat Menginginkan Pemilu Ditunda Itu sangat Tidak layak Keluar dari mulut Seorang menteri Karena seorang Pejabat publik Itu semestinya Adalah orang-orang Yang menjaga Pelaksanaan Konstitusi Dan undang-undang Bukan Untuk Mengangkanginya Ini kok Menteri Yang mengembuskan Isu itu Tapi begini kan Alibinya Ini kan wacana Kalau mau ya Nanti kita Urusnya di DPR DPR-PR Sekedar wacana Kan gak jadi persoalan Untuk jadi debatable Cuma Wacana ini Kalau tidak ditolak Rame-rame Jadinya nanti Diciptakanlah Diterima rame-rame Nah itu fungsinya Kawan-kawan jurnalis Untuk mengawal ini Sampai dimana Gitu loh Isu ini Kan gini Dari mulai Produk Produk politik Itu kan dimulai Dari wacana dulu Nanti prosesnya Ada media Disitu Ada permainan Influencer Segala macem Sangat tidak layak Seorang ketua partai Apalagi seorang menteri Mengeluarkan itu Yang mana sih Menterinya Yang mana menterinya Nah kenapa itu Kalau saya sebut Nanti kamu potong Soal ini Pemilu ditundang Iya Karena masyarakat Menginginkan Masyarakat yang mana Kita bukan Anti pemerintah Iya Tetapi Manjang-manjang Itu yang jangan Kalau memang Dia bagus Nanti pemerintah Yang sekarang ini Mendukung siapa Kita dukung itu Gitu loh Kalau memang Kita menilai itu Bagus Kan begitu Iya Nah Kenapa ini penting Kalau ini nanti Diakomodir Iya Lama-lama Jadi kebiasaan Setiap sebentar Berubah undang-undang Ini Jadi jadilah Kalau 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 saya Selaku Apa Memang Pendidikannya Di hukum tata negara Saya suka itu Jadi hukum itu Dinamis Semakin dinamis juga Iya Untuk aturan Tata negaranya Iya Tapi jangan yang ini Jangan soal Mau nunda-nunda Ini reformasi juga Baru berjalan berapa Betul Saya sepakat Kalau itu Karena konstitusi ya Kita bicara undang-undang Dasar ya Kalau undang-undang aja Gak masalah Amerika aja Satu periode Empat tahun Kalau bagus Bisa dua periode Cuman delapan tahun Gak pernah dibahas Ini Yang manjang-manjang Tali Kelambu Cemenin Ini memang Kelewatan Saya 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 tulis Di Bapak Saya tulis Sini Menteri Ketua DPR Pejabat Bukabada Ya Kenapa Janganlah Gitu Kan Saya undang ke sini Buat bahas lokal Gitu Guri-guri sedap nih Ngomong Atau mancing nih Beliau Enggak Memang Saya beginilah Gitu ya Ya saya sering juga Di Teguhur gitu Kan Waktu saya ngomong Lah Apa yang salah Disitu Yalah Kebebasan Berkesperiasi Mengutarakan Mendapat Saya Apa adanya Dan itu Tulis Soal Buka Banda Ini bukan Cuman disini Saya buat Di bubble post Saya masukkan Tulisan saya Ke facebook Gak urusan Kalau ada yang Keberatan Silahkan Ya Betul Harus seperti itu Oke Kembali Ke topik kita nih Bahaya nih Kemana minyak goreng kita nih Kan loh Nah ini mafia juga Nah iya Menteri Perdagangan Kalau anda baca bubble post hari Senin Menteri Perdagangan ngomong akan mengumumkan Mabes Polri akan mengumumkan Mafia-mafia minyak goreng Hari Senin Ini sudah Kamis Gak ada Mabes mengumumkan Nah Berarti Menteri Perdagangan Tidak layak dipercaya Dan itu ada Kan ini sudah jadi isu nasional ya Oh iya Kita muat Pernyataan Menteri Perdagangan itu Tapi Mabes Polri gak umumkan Yang salah yang mana ini Atau koordinasinya yang kurang Atau gimana Bahaya Itu tadi Gak keluar itu mafianya Iya Kenapa Kita terlalu banyak Mau ngatur Denggara ini Iya Jadi Kalau dari awal Soal minyak goreng ini Dilepaskan Gak akan hilang Ini kan Ini kan munculnya kan Kelangkaan ini kan Dari Menteri Perdagangan Mengeluarkan HIT Harga ecarian tertinggi Dibatasi Sehingga mulai Kalau orang mau menjual Ruki Sudah tahan dulu Ya karena prinsip bisnis kan Ya kalau bisa untung Sebesar-besarnya kan ya Coba kalau dilepaskan Seperti Kemarin-kemarin kan Oh iya Dilepaskan aja Begitu dia mahal Ibu-ibu beli gak Mereka ngeluh Ya pemerintahnya kan Campuri itu Biarkan saja Ibu-ibu ngeluh Ya sudah Mereka beli sedikit Kan gitu Tapi gak hilang Begitu Barang Hukum ekonomi ini kan Simpel Ini anak SMP pun Belajar Kalau barang banyak Yang butuh sedikit Harganya murah 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 meriah Ada diskon segala macam Begitu Barang banyak Yang butuh banyak Harganya naik Barang dikit Apalagi kalau barang dikit Tambah dia Itu hukum ekonomi Betul Dimana-mana Sudah hukumnya begitu Supply dan permintaan Begitu kemarin Cabut HIT Keluar Semua minyak goreng Tapi harga mahal Ya sudah beli sedikit Sedikit dulunya kan Diborong Ini kadang Wah Mumpung lagi mahal Borong Panik Panik buying Begitu diborong Habiskan harapan Tetangga beli Eh tetangga Ternyata Nunggu Akhirnya pak Yang ngeborong Sudah terlanjur Harga mulai turun Sekarang kan mulai turun Ya persaingan kan begitu Iya Betul Saya gak bantah Kalau yang ini Nah iya Oke Ngopi lagi kan dong Kita kan dong Ya saya bicara Lepas aja ya Karena saya orang media Iyalah nanti urusan Anak-anak ini buat edit Bahaya juga buat Buat podcast kita kan Enggak lah Wabang sih Debat 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 Tebel kok Kita udah sebut Nama kan kan Iya Saya gak sebut Nama Kita sebut Jabatan Jabatan publik Ya gak masalah Ada yang koreksi Jadi tidak ada yang Kenapa ya Kita ini kadang Kita kembali Ke topik Soal Peks Wih jauh nih langkahnya Kita mundur lagi nih Boleh gak masalah Kenapa Soal PWI ini Seolah-olah menjadi sebuah Pembahasan yang seksi Seksi Sebenarnya tidak juga Oke Mengapa PWI tidak bisa mempengaruhi Bubble Post Tidak bisa mempengaruhi Bank Kapos Tidak bisa Mempengaruhi Media manapun Bahkan PWI itu Tidak bisa Memaksakan Kehendak terhadap Anggotanya Yang ada itu Adalah PWI Bisa Memaksa Anggotanya Untuk Menuruti Aturannya Kalau mau Etiknya Kalau anggotanya Tidak mau Ya keluar Kan gitu Wartawan kan Pinter juga Keluar dari PWI Masuk yang lain Kenapa Tadi saya sudah Tegaskan Organisasi Profesi Yang terkuat Di negeri ini Baik di Orde baru Apalagi sekarang Itu satu-satunya Hanya Ini Ya karena mereka Single bar Profesi itu single bar Ikatan Dokter Dokter Indonesia Mengapa dia kuat Karena Apa Kalau melanggar Ini punya hak Untuk mencabut Izin praktek Itu hebatnya Itu Jadi Sebenarnya PWI Juga Di orde baru Seperti itu Orde baru Ya Begitu Wartawan ini Melanggar Kode etik PWI Mencabut Kartu persnya Maka Orang ini Tidak boleh Meliput lagi Kalaupun Dia masih Melakukan Liputan Ilegal Tapi sekarang Enggak Kadang Satu Wartawan Punya Lima Media Dia Buat Sendiri Dengan Modal Satu Laptop Dia Buat Buat Sendiri Asal Kaedah Jurnalismenya Terpenuhi Enggak Masalah Enggak Juga Kadang Banyak Kata Orang Wanka Semasing Menulis Tidak Semua Wartawan Bisa Menulis Ya Ada Pengecualian Kecualian Mungkin Udah Ujian Enggak Juga Yang Ujian Juga Coba Suruh Nulis Banyak Enggak Bisa Ini Penting Saya Katakan Kenapa Kadang Itu Kan Hanya Pintar Ngutip Pembicaraan Narasumber Tulis Kutip Pernyataan Narasumber Tulis Kan Gitu Begitu Disuruh Nulis Banyak Yang Gak Bisa Senior Senior Dia Hebat Hebat Di Bumble Di Banyak Yang Gak Bisa Nulis Ini Penting Kenapa Jangan Sampai Orang Mengidentikan Seorang Wartawan Itu Adalah Orang Yang Bisa Menulis Belum Tentu Kenapa Wartawan Sepuluh Wancara Narasumber Yang Profes Profesi Profesi Jurnalis Ini Kadang Orang Menganggapnya Begitu Gampang Jadi Wartawan Dan Dan Memang Gampang Sekarang Kenapa Ada yang PNS Jadi Wartawan Merangkap Ada yang Dan ini Kadang Dipakai Untuk Meras Pakta Sudah Sering Termasuk Organisasi Organisasi Jurnalistik Seperti PWI Ini PWI Ini Dia agak Seksi Kenapa Karena Dia yang Pertama Dan Tertua Betul Tapi Apakah Semuanya Masuk Kesana Enggak Juga Saya Tadi Di Bang Ini Bang Yang PWI Dari Bubble Post Ini Saya Ketakan Ini Sudah Enggak Lagi Ini Sudah Enggak Lagi Enggak Lagi Di Bubble Post Ada Juga Yang Enggak Lagi Di PWI Itu Masalahnya Kenapa Ini Penting Saya Sampaikan Jangan Sampai Timbul Salah Kaprah Seolah PWI Bisa Mengatur Bubble Post Enggak Dewan Pers Pun Tidak Bisa Mengatur Bubble Post Yang Ada Itu Kalau Kami Ada Pelanggaran Yang Memproses Hukumnya Itu Harus Melalui Dewan Pers Karena Media Kami Sudah Masuk Ke Dewan Pers Sudah Masuk Ke Yang Sudah Terdaftar Di Dewan Pers Tapi Kalau Yang Belum Terdaftar Di Dewan Pers Begitu Ada Sanksi Hukum Maka Ini Bisa Dibawa Ke Pidana Murni Nah Tapi Kalau Ada Bubble Post Sankit Pers Karena Mampu Lewat Dewan Pers Hanya Itu Sebenarnya Tapi Apakah Dewan Pers Bisa Mengatur Bubble Post Harus Kayak Gini Enggak Mungkin Apa Rekomendasi Bisa Supaya Kami Bisa Terdaftar Di Dewan Pers Maka Ada Sarat Sarat Yang Harus Kami Penuhi Tapi Bukan Mengatur Kami Ya Kalau Ada Salah Satu Lembaga Pemerintah Lembaga Petukan Pemerintah Yang Bisa Mengatur Sebuah Organisasi Profesi Kayak Gitu Ya Berarti Independensi Kami Layak Diragukan Kan Gitu Tetapi Kisi Kisi Aturan Yang Harus Kami Ikuti Ada Makanya Itulah Bedanya Media Mainstream Ya Ini Bubble post Media Mainstream Bubble post Media Cetak Itu Media Mainstream Itu Dia Tetap Mengudah Mengedepankan Akurasi Data Dalam Setiap Pemberitaan Ya Kalau Media Media Online Dia Lebih Cenderung Ke Kecepatan Di Dalam Pemberitaan Begitu Ada Peristiwa Yang Penting Naik Dulu Langsung Bila Perlu Kalau Ada Tabrakan Bareng Tabrakan Langsung Ada Beritanya Kan Kira-kira Begitu Itu Kecepatan Teknologi Itu Kira-kira Tetapi Kalau Media Mainstream Dia Tak Boleh Seperti Itu Harus Kuat Datanya Dulu Baru Boleh Naik Harus Ada Konfirmasinya Dulu Artinya Ada Jeddah Waktu Iya Akurasi Ini Yang Penting Dan Salah Satu Yang Membuat Sebuah Media Itu Diakui Besar Tidaknya Juga Akurasi Makanya Media Mainstream Begitu Dia Salah Tulis Itu Kadang Susah Benarnya Mau Mengakui Kenapa Ini Menyangkut Kepercayaan Publik Terhadap Dia Itu Sebabnya Mobile Post Itu Kalau Sebelum Naik Cetak Itu Saya Yang Harus Dengok Dulu Ini Yang Geri Sedap Nah Kita Kembali Ke Pwi Tadi Apakah Mobile Post Punya Kepentingan Terhadap Pwi Secara Bisnis Itu Tidak Ada Secara Organisasi Itu Tidak Ada Tetapi Karena Mobile Post Ini Adalah Media Pes Kita Pingin Agar Pwi Punya Marwah Jangan Sampai Pwi Itu Identik Dengan Proposal Kemana Mana Proposal Ada Kegiatan Proposal Apalagi Sampai Ditunggagi Untuk Kepentingan Kepentingan Pribadi Kan Itu Kita Inginnya Ya Benar Benar Sebelaku Organisasi Profesi Yang Memang Profesional Kan Begitu Tapi Kalau Itu Tidak Bisa Kalau Pwi Itu Hanya Menjadi Alat Ya Silahkan Toh Mobile Post Juga Bisa Berbuat Lebih Kuat Dari Pwi Jadi Ini Saran Dari Wartawan Senior Ya Harus Begitu Jadi Kami Ini Jangan Sampai Seolah Pejabat Di Bangka Belitung Ini Menganggap Udah Laporkan Aja Kepowi Ya Laporkan Lah Gitu Gak Ada Pengaruh Dengan Mobile Post Apa Nih Maksudnya Buat Melaporkan Mobile Post Ada Masalah Ada Masalah Pemberitaan Mobile Post Udah Udah Laporkan KPBI Gak ada Pengaruhnya Itu Mungkin Kaida Jurnalis Yang Si Wartawannya Mungkin Itu Kedewan Pers Kedewan Pers Melaporkannya Ini Kalkulasinya Saya Menjelaskan Tapi Mungkin Selaku Organisasi Juga Bisa Memberikan Sanksi Gitu Gak Bisa Apa Sanksinya Dikeluarkan Melompat Kedepat Lain Bisa Jadi Itu Salah Satu Bentuk Sanksinya Sama Sanya Bukan Sama Sama Situ Gak Disini Melompat Sini Gitu Ini Ini Efek Kalau Sekiranya Style Orde Baru Masih Dipakai Umpamanya Pemerintah Menetapkan Satu-satunya Organisasi Adalah Cua PWI Mungkin Efeknya Beda Single Bar Misalnya Satu Orisasi Tapi Ini Kan Enggak Nah Dewan Pers Ada Yang Nentang Dewan Pers Ini Ini Akhirnya Ya Saya Kadang Jujur Saja Setelah Kuartawan Senior Saya Tetap Bermimpi Seperti Gaya Orde Baru Dulu Ada Ada Impian Yang Pabanya Kayak Indi Jadi Satu-satunya Organisasi Jadi Memperkuat Kelembagaan Karena Kalau Dibuat Seperti Itu Otomatis Akan Dihargai Orang Mantap Ya Jangan Sampai Ini Wartawan Ini Kayak Momok Kayak Maling Ini Kadang Tapi Kalau PwI Ini Satu-satunya Sehingga Wartawan Yang Sudah Dapat Kartu Pers Dari PwI Surat Tugas Dari PwI Upamanya Ini Kan Akhirnya Ada Kebanggaan Gitu Mengapa Ini Loh Saya Sudah Teruji Secara Kompetensi Saya Sudah Memenuhi Kompetensi Dan Ini Kartu Dari PwI Keanggotaan Saya Di PwI Karena Kami Di Orde Baru Dulu Seperti Itu Walaupun Saya Waktu Itu Masih Pegang Surat Tugas Yang Lebar Tapi Terasa Kebanggaannya Kenapa Tidak Sembarang Orang Bisa Dapat Ini Karena Ada Proses Ada Prosedur Yang Harus Ditempu Kalau Sekarang Ini Organisasi Yang Kayak Njadi Anggota Bukannya Orang Berebut Mau Menjadi Anggotanya Kayak Organisasi Ini Yang Sibuk Njadi Anggota Biar Nampak Rame Biar Nampak Banyak Ini Terjadi Sekarang Ini Kenapa Karena Organisasi Sangat Banyak Cobalah Kalau Bawanya Dikembalikan Tetapi Ingin Mengembalikan Kesitu Pemerintah Tidak Punya Kekuatan Kemarin Saya Waktu Pemerintah Provinsi Ingin Menerapkan Wartawan Yang Bisa Meliput Itu Adalah Wartawan Yang Sudah Memenuhi Uji Kompetensi Dan Wartawannya Yang Sudah Terdaftar Di Dewan Pers Rame Rame Protes Akhirnya Bisa Terlaksana Sementara Yang Namanya Media Ini Kayak Jabur Di Musim Hujan Saya Pernah Dengan Gubernur Saya Sudah Pernah Ngomong Pak Sekarang Ini Satu Laptop Bisa Lima Media Saya Muda Laptop Satu Satu Nama Media Saya Ini Media Saya Kedua Ini Media Saya Ketiga Ini Saya Rapim Red Saya Iklannya Saya Semuanya Bisa Kenapa Lagi Kan Gampang Sekali Sekarang Apalagi Media Online Satu Berita Dimuat Sekaligus Lima Media Ini Ini Tantangan Sebenarnya Kalau Media 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 Pun Ya Ngapain Bro 20 menit Bro 43 menit Udah Cukup Khawatir Oke Cukup aja Oke Cukup Tetap Di Plat BN N Tantangan